Intro Buang, aman aman Menang Arhan Wede Arhan dan Egy Envy Yes, Maria Vania Iya bener, Envy Maria Vania Pak Jokowi, Envy Tersenyum tipis Yes, Sadat Happy Baju pertamanya menang Baju Happy Pendukung Happy Berkat di bulan ramadhan main di GBK Happy Abis ini Egy akan memberikan kaosnya ke Sadat Tanda tangan Ini menjadi gol Pencetak gol pertama menggunakan kaos ini Ini dia dua pemain yang menjadi pembeda Egy Mauna Fikri dan Pratama Arhan Yes, 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 yes Oke, itu dia tadi hasil Terima kasih buat Egy yang sudah memberikan satu gol buat tim Nas Tapi lemparan kafnya Arhan Arhan Itu kelas, pembeda Tapi yang jelas, Rais ya Masuknya pemain-pemain tadi langsung dibawah kedua Khususnya Arhan ya? Iya, memang Satu keputusan yang tepat yang dilakukan sama Khususnya Ketika melihat kebuntuan Mainnya jelek banget dibawah pertama Perubahan langsung besar-besaran dilakukan Dengan mengganti langsung tiga pemain Ini membuktikan langsung berdampak ya Bagi permainan tim Nas Indonesia gitu loh Dan emang Menjadi kunci adalah disini performa dari Pratama Arhan sih Ini harus juga karena dari tadi Nathan pun tidak se-agresif Ataupun tidak se-ofensif Arhan Di babak kedua Di babak pertama tadi Sementara Arhan tampil sangat agresif Ofensif Walaupun pada akhir babak kedua dia Lebih defense ya Yang pasti memang permainan jauh lebih baik dibandingkan babak pertama Atau kita syukuri Harusnya permainan seperti ini yang pengen kita lihat tadi Secara keseluruhan ya Cuma memang tidak bisa bertahan lama Masih belum konsisten Karena memang kalau gue lihat masih butuh Waktu lagi untuk chemistry dari para pemain baru ini Apalagi kalau misalkan nanti Tom Haye kemudian Ragnar main Ini pasti ada butuh adaptasi lagi Secara permainan gitu Ini akan jadi PR juga mudah-mudahan sih Langsung nyetel dua pemain ini Dicoba langsung sama Kutsin Taeyong Ya syukur-syukur Tidak seperti kejadian di babak pertama kita tadi Asli Ketika mereka main Iya Gua berharap itu aja Tapi sebenarnya Nathan itu masih ada potensi yang bisa dikeluarin Ya pasti Terlihat aja ya Iya memang Memang butuh waktu untuk adaptasi bagi Nathan ya Untuk bisa menyesuaikan lagi dengan pergerakan Para pemain rekan-rekannya di timnas Indonesia ya Ya Nathan masih butuh adaptasi sih Kalau gue lihat dari sekarang ya Sen aja Sen Patinama juga masih butuh adaptasi Kalau dari secara permainan belum terlalu nyatu Kalau gue lihat dari beberapa pertandingan yang dia di Piala Asia kemarin Masih belum begitu nyatu gitu Nathan pun butuh itu Jadi ini sebenarnya peluang bagi Arhan untuk terus tetap tampil konsisten Di sisi lain Tapi juga peluang bagi kita untuk Nathan dan juga Sen itu terus bisa improve bersama timnas Indonesia Tapi kalau nggaknya setidaknya di laga tandang nanti Lo lebih memilih Nathan atau Arhan? Kalau melihat tadi ya gue lebih pilih Arhan Iya Iya kalau kalau ujungnya nanti kita mainnya counter attack Iya Arhan sih Harusnya Di Vietnam nanti Oke Kalau di Inces udah sobat Udah top lah itu Kalau mainnya tadi touchnya nggak hilang Eh maksud gue Memang dia menunjukkan kualitasnya Kalau dia adalah pemain andalan di seri B Katanya Bang Pali tadi Untung aja itu nggak blunder Kalau itu kesalahan Kelar itu dihujat Tidak lagi Tenang banget tadi Demangnya mengontrol ya Setelah selesai balik Vietnam Dan dari si Inces ini ya Inces Itu pometnya gue penasaran Oh pomet ya? Rapi ya bro? Ya dia selalu Kayak simik dulu Oh iya Dia selalu basah Dan udah nggak kena angin apapun Tahan dia Tahan Si Arhan ya Anak-anak Bang Iya kan? Anak-anak lah kita sekarang Lihat record kayak anak-anak kan Apalagi Arhan ya Nggak heran lah Kalau di belakangnya Vaniko Ada gambar Arhan Lihat belakangnya Vaniko Ada gambar Arhan di belakangnya Vaniko Lembaran wangi Iya kan? Karena ya kita lihat Memang Kav ini Bener-bener pas Untuk menggambarkan sosok pemain Yang menunjukkan kepercayaan diri Yang menjaga penampilan Tapi ingat Mereka adalah pemain bola Mereka percaya diri Mereka jaga penampilan Tapi sejatinya Mereka memberikan pengaruh Dalam sebuah pertandingan Itu kan juga dimulai Dari kemampuan diri sendiri Lebih percaya diri Ya nggak bau Wajahnya juga Bisa selalu fresh Dan penampilannya Juga bisa menjadi satu Apa ya Satu Kalau zaman sekarang Bilangnya KOL Jadi satu influencer Buat yang lain Lemparan dia tadi Menjadi bagian dari pre-assist Kemudian tadi Akhirnya hampir jadi assist juga Buat si Egy Artinya dia bener-bener menjadi pembeda Sama seperti ketika kita menggunakan Kav Pasti Kepercayaan diri kita Harum kita Jadi beda Daripada yang lain Pasti Karena yang baru dari Kav yaitu Deodoran Anti Perspiran Deodoran Ini dia Warna Yang biru belum Yang biru Yang biru Ini katanya lebih dingin deh Coba cek lagi wanginya Apa sih bedanya biru hijau hitam itu? Wanginya doang? Smart Sync teknologi bro Enggak maksud gua Diantara biru ini Wanginya beda ya Dan ini gua mengingatkan gua Kalau yang Warna Deodoran yang lu pegang ini Kok ini sama kayak jaketnya Sintayong tadi Biru Warnanya tadi Warnanya ini ya Oke cakep ya Tapi yang jelas ini tadi kita sempat singgung juga Indonesia Yang didukung oleh Smart Sync teknologi itu Deodoran dari Hav anti perspiran Mendukung Smart Sync teknologi Jadi menargetkan secara spesifik semua akar penyebab bau badan Yang dapat mengenangkan 500 jenis bau badan Waduh Kasih lihat dong kok Yes Jadi membunuh 99 Desain bentuknya juga oke ya Iya 99,99% bakteri Spesifik melawan 3 jenis keringat Akibat panas Akita fisik Dan juga Stress Stress Wah ini stress juga bisa mempengaruhi bau badan kita ya Jadi fresh under pressure Kav ini jalan yang kupilih Lu penasaran kan Sama wanginya Iya Wangi bro Oh iya bener Cobain aja nanti semuanya Mantep mantep Iya Siap Oke Nanti juga lawan Vietnam yang di Vietnam Nanti Kav nemenin kita juga Gue pokoknya Akan Menggunakan itu Sepanjang hari Dan juga sebelum pertandingan Pokoknya Lu lihat nanti Harumnya seperti apa Bau badan gua Vaniko Lu ke Vietnam? Gua ke studio Kira ke Vietnam Studio Gua tunggu jawaban itu Oke Kirain Oh Tapi namanya tadi stress kan bisa bau badan Betul 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 500 kuman Ya kan Belom itu bicara Deodoran Ada pembersih mukanya juga Pokoknya kalian coba deh Ya kalian coba Dan kalau kalian belum punya Kalian belilah Tuff Pokoknya worth it banget Oke Tapi yang jelas sekali lagi gua Kalau secara permainan Banyak orang misalnya bilang belum puas Bagi gua ketika ini sebuah kualifikasi Dengan perhitungan yang memang tight Tight ya Kemenangan lebih penting daripada permainan Oh ya kalau itu ya Jadi bagi gua Ya 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 Jadi bagi gua Kita harus apresiasi Kemenangan ini sangat berharga Modal kita nanti main di Vietnam Vietnam Maris Lasa ya 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 Tanggal 26 Maris Lasa jadi ya Siapa tau nambah PD Di sana kita bukan cuma bisa Dapet poin 1 Tapi siapa tau bisa colongan menang Nah itu dia Kayak waktu semifinal 2016 Iya Menang 3-0 Main 10 pemain Diserang 7 hari 7 malam Totohnya gol serangan balik Kayak begitu Mudah-mudahan lah Iya Kalau kita mainnya begini aja menang 1-0 Gimana kalau mainnya bagus Nah Oke Jepre Tim Ini kita tadi sudah menggulirkan polling juga Siapakah man of the match pada pertandingan kali ini Kalau menurut Arhan IJS IJS Oke Saya bacakan Dari polling yang sudah masuk Di live chat kita Berapa tadi? Dari 1.500 1.600? Oke Ini JHS Yang memberikan polling 76% Egy Molona Fikri 11% Arhan 13% JHS bro JHS Memberikan ketenangan di lini belakang Iya Itu kalau komplit pemain Jordi Ahmad dan Elkan Bagot JHS Ya itu Sama-sama itu tipikal-tipikal back-back tenang ya Iya Maksud gue Jay IJS Jordi Ahmad Rizky Rido Rizky Rido Termasuk Tapi gue gak setuju kalau Rizky Rido termasuk pemain tenang Tentang dong bang Namanya aja Rizky Oh Rizky beresiko Beresiko Rizky Rido Rizky itu rejeki bang bukan Rizky Soalnya dia kan ngomongnya tadi sambil bahasa Inggris Rizky Agak emosi maaf ya Rizky itu rejeki bang Oh amin 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 Rizky terus ya Udah Rido lagi Udah Rizky Rido Luar biasa ke rejekinya Gak karena berarti kalau orang Inggris bisa menilai malah dia diridoi untuk beresiko Oh iya Benar Rizky Rido Ah Tawah Ntar ngomong aja ngomong langsung sama Rizky Rido Oke ini balik lagi soal pemain-pemain ya Andai semuanya komplit Ada Rizky Rido kan bagus Jordi Ahmad It's Zes Ya Sintai yang pusing Pusing ini ya Enggak tapi dia pasti sudah punya pakem ya Ketika dia sudah mengumpulkan puzzle-puzzle ini Siapa aja yang akan dipasang sebagai pertama dia sudah punya gambaran gitu Yang penting adalah tim ini punya pelapis yang sepadan dan setara Ketika ada pemain yang cedera ataupun terakhumulasi ataupun butuh ada pembaruan Kualitasnya itu gak jomplang antara pemain inti dengan pemain cadangan gitu loh Nah ini yang paling penting gitu Membangun tim ini menjadi kuat Karena kan itu juga yang memang digaungkan juga sama Ketum ya Pak Erik Thohir Sebanyak-banyaknya kita punya berapa lapis timnas Untuk level timnas senior gitu Tertama juga Di bawahnya juga pengen dilakukan seperti itu Makanya ada akselerasi-akselerasi Menghadirkan pemain-pemain yang berdarah Indonesia Untuk bisa bermain untuk timnas Indonesia gitu Oke Jadi Kita nanti lihat Nanti di laga tandang Harislasa Siapakah pilihan dari ST ya Iya Nah tadi kita ada pergantian pemain juga Belum selesai Belum Riki Kambuaya Udah lah Ini ganti-ganti Iya Apaan ya Riki Kenapa Yaakob Sayuri belum terehat ya Kenapa harus diganti Yaakob Sayuri Iya tadi Under perform Yaakob Sayuri Ini kan dari bawah pertama kita tahu tadi permainan seperti apa Gak jalan tuh bola ibarat ya Kalau misalnya bahasanya itu gak jalan gitu Gak bisa Apa namanya Yaakob Sayuri juga gak berkembang gitu Tapi ini kita lihat Oh kita gak bisa ya Gak bisa Gak bisa Kebawah Kebawah ya Jadi apa namanya Kalau misalnya Yaakob tadi memang kelihatan Dia gak bisa berkembang permainannya gitu loh Seperti kartu mati lah Walaupun ada beberapa momen tadi Satu atau dua momen kan Dia bisa hampir aja kejadian asis Tapi akhirnya Memang performanya under perform Ya wajar kalau dia diganti Oke Kita lihat nanti Semoga nanti di laga way Indonesia menjadi lebih baik permainannya Dan bisa mempertahankan kemenangan Dan tapi jangan lupa besok Jebret Tim Jam 7 kita kick off lagi live reaction Indonesia menghadapi Cina ya Jadi kita akan mulai dari jam 16 18.30 Terima kasih Bang Valen mau jualan lagi Jangan lupa juga ya Selain tadi Jebret Media Shop Barang Laki Gue mau kasih satu pengumuman Nah Kalau kalian tadi lihat live nya di TV Itu kan ada rekan gue yang siaran Namanya Tio Nugroho Tio Nugroho ini putrinya sedang Betul Menghadapi kanker darah Betul Dan pasti membutuhkan doa dan juga biaya Nah salah satu yang dilakukan oleh Tio dan keluarga adalah Membuka usaha yang namanya ayam goreng Mbak Sarah Resep istimewa nenek Nah ini bisa kalian dapatkan dan bisa kalian pesan di IG nya At Ayam Goreng Mbak Sarah Atau kalian pesan di plus 62 81 22 22 41 977 Sekali lagi plus 62 81 22 22 41 977 At Ayam Goreng Mbak Sarah Selain ayamnya juga digoreng dan cocok untuk menemu Untuk menu kalian selama bulan suci ramadhan Halal dan juga tanpa bahan pengawet Dan sekali lagi Ini juga bisa membuat kita mendoakan dan membantu keluarga Tio Nugroho Semoga Sarah putrinya bisa kuat menghadapi ujian ini Dan sembuh seperti sedia kalah Amin 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 Semoga mereka sembuh Menikmati ayamnya dan bisa membantu dan mudah-mudahan berkah Buat kalian semua yang memesan Tio Nugroho tetap kuat Dan juga keluarga bisa menghadapi ini semua Amin Terima kasih Bang Valen terima kasih Rais Sama-sama Terima kasih Jebretin Sampai ketemu besok di Live Reaction Indonesia menghadapi Cina Kav juga terima kasih Terima kasih Kav Yang sudah men-spor kita Dan jangan lupa terus untuk men-spori live reaction kita ya Kav makasih Arhan mengkiring bola dibayangi oleh lawannya Sanggup meloloskan diri Tinggal satu lawan satu dengan keeper Gawang di depan mata Dan oh Tiba-tiba Arhan berhenti Ternyata dia menolong lawan yang cedera Main bersih Wajah juga harus bersih Kav face wash Bersihkan wajah dari minyak dan kotoran Wajah jadi cerah dan berenergi Energi World Cup Menang kalah Pilih main bersih Light up hari ini Sepatu di posisi bawah Jersi di tengah Dan Kav di atas Pertandingan dimulai Arhan mengkiring bola dibayangi oleh lawannya Sanggup meloloskan diri Tinggal satu lawan satu dengan keeper Gawang di depan mata Dan oh Tiba-tiba Arhan berhenti Ternyata dia menolong lawan yang cedera Main bersih Wajah juga harus bersih Kav face wash Bersihkan wajah dari minyak dan kotoran Wajah jadi cerah dan berairan Energi World Cup Menang kalah pilih main bersih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!